Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahmamiyah Saroh Nur dalam materi yang berjudul Kehidupan Prasejarah di Indonesia dan bab ini adalah bab kelima di mana kita akan membahas masyarakat berburu dan meramu masa ini diperkirakan terjadi sejak munculnya manusia purba sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu teori evolusi manusia itu meyakini bahwa asal-usul manusia itu sama yaitu dari suatu tempat di muka bumi ini yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain serta berevolusi dalam kurun waktu panjang menghasilkan berbagai variasi ras yang khas nah tapi perkembangan otak manusia purba itu belum sempurna dan dalam rangka menunjang kebutuhan hidup sehari-hari maka mereka butuh untuk membuat alat-alat dari batu yang saat itu masih kasar dan sederhana oleh karena itu budaya mereka itu disebut sebagai budaya batu tua atau budaya paleolitik nah secara umum kendati telah memungkinkan berkembangnya manusia purba pertama keadaan alam pandekala Pleistocene itu belum sepenuhnya stabil meski demikian perkembangannya jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya ketidakstabilan yang saya sebutkan tadi itu disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan atau tenaga endogen dan exogen kemudian adanya perubahan iklim berupa es yang mencair dan membeku yang mengikibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan dan juga letusan api nah perubahan iklim itu berupa turunnya muka laut sekitar 60-70 meter karena bagian terbesar air di dunia membeku terutama di bagian bumi utara dan selatan nah laut-laut yang dangkal itu kemudian berubah menjadi daratan nah kalau di Indonesia terbentuknya daratan baru membentuk pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terhubung dengan daratan Asia Tenggara yang disebut dengan paparan Sunda dan paparan ini menjadi jembatan darat bagi manusia dan hewan di daratan Asia Tenggara serta kepulauan Indonesia nah dalam waktu yang bersamaan di daerah negara bagian timur Indonesia perubahan iklim yang membentuk daratan baru itu membuat Papua terhubung dengan daratan benua Australia yang disebut dengan paparan sahul sekarang kita bicara mengenai corak kehidupan sosial ekonomi pada masa berburu dan meramu jadi saat itu makanan manusia pulau itu bergantung sepenuhnya kepada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan itu karena pada masa kini hewan dan tumbuhan telah hidup merata di bumi nah kalapaleosen sampai holosen merupakan masa puncak hewan mamalia dengan jumlah yang sangat melimpah dan berburu menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup hewan-hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi hutan, kijang kerbau, dan sebagainya nah karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup maka kehidupan masyarakat pada masa ini yaitu peterkantropus sampai homosapien dia bersifat nomaden atau berpindah tempat mengikuti binatang dan juga sumber air faktor penyebabnya antara lain yang pertama adanya perubahan iklim yang ekstrim misalnya kemarau panjang yang membuat banyak pandang rumput dan sumber air itu jadi kering jadi mereka harus pindah cari sumber air baru kemudian adanya bencana alam kemudian ancaman sesama hewan terutama kanifora kemudian gangguan kelompok lain dari manusia-manusia rival dan juga yang terakhir adalah migrasi hewan herbivora ke tempat yang lebih subur jadi otomatis mereka harus pindah mengikuti migrasi hewan dan juga sumber air tersebut nah manusia-manusia perubah tersebut dia tinggal di kawasan yang berupa padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil di sekitarnya diantara laki-laki dalam kelompok itu dipilih semacam pemimpin dengan status primus inter pares biasanya dia kuat secara fisik mampu membaca tanda alam dan memiliki komunikasi yang lebih baik dibanding yang lain interaksi antara anggota kelompok saat berburu itu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut ya ini dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan nah hasil budaya manusia purba sesuai perkembangan otaknya yang masih terbatas maka alat-alat peninggalannya juga masih sederhana yaitu terbuat dari batu, kayu, dan tulang binatang yang masih kasar salah satunya adalah kapak perimbas yang merupakan sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk besar teknik pembuatannya masih sangat kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang kemudian ada juga alat serpih yang pertama kali ditemukan oleh von konikswald di seragen sering pula ditemukan bersama-sama kapak perimbas atau batu masif lainnya dan di beberapa tempat alat serpih itu merupakan unsur dominan dan kadang alat ini biasanya menjadi unsur pokoknya kemudian yang terakhir adalah alat tulang alat tulang ini dibuat sementara hanya diketahui di ngandong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks pitekantropus soloensis dan juga alat-alat lain yang dibuat dari tanduk, serpih, dan juga batu bundar nah alat-alat tulang itu berupa sudip dan menata ombak yang bergerigi dan kepada kedua belas sisinya dia berukuran panjangnya 9,5 cm alat-alat dari tanduk menjangan memperlihatkan bagian yang diruncingkan dan duri ikan pari ini juga ditemukan pula pada alat-alat ini dan kemungkinan dia digunakan sebagai mata tombak nah tradisi alat tulang dan tanduk dilanjutkan ke ala pasca playstone sign dalam kehidupan di gua-gua nah untuk materi masyarakat berburu dan meramu cukup sampai sini aja nanti di bab ke-6 kita akan bahas mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut bagaimana sih setelah mereka cuma pakai alat-alat sederhana ini kemudian perkembangannya gimana nanti akan kita bahas di bab 6 untuk itu langsung aja kalian klik bab 6 dan kita akan ketemu lagi disana oke, ciao